yo assalamualaikum guys King Chess balik lagi di video kali ini disini saya pengen bahas partai catur antara Mikhail Tal melawan Lambid and Sauvage All game ini terjadi di 1986 oke langsung aja kita masuk ke permainan disini Tal megang putih dan Lambid sebagai hitam diawali dengan E4 dan C6 guys ini adalah pembukaan karokan defense sesuai mainline peon D4 dan D5 bukan kuda ke C3 Tal melindungi peon dengan kuda ke D2 yang menandakan masuknya permainan ke modern variation Lambid peon kali peon dan kuda kali peon next Lambid kuda ke D7 atau karpov variation dan Tal gajah D3 kuda F6 menawarkan pertukaran ditolak mentah-mentah oleh Tal dengan kuda ke G5 terlihat Tal sangat bernasuh buat menyerang oke Lambid mengusir kuda dengan peon H6 dan disini Tal mengorbankan kudanya buat kalian yang suka nebak-nebak dan ngejawab kuda kali peon sayang sekali itu belum terfatal melalui partai ini Tal ngajarin kita bahwa yang namanya pengorbanan itu ada tujuannya gak cuma asal-asalan oke Tal menggerakkan kudanya ke E6 menyerang menteri dan mengorbankan kudanya seperti kata saya tadi mengorbankan ini ada tujuannya selain nyerang menteri kuda ini juga mancing peon untuk memakan dirinya yang berujung dengan skak mat 1 gajah Lambid ngebiarin itu dan memainkan menteri A5 skak menutup pake peon jelas kuda akan hilang ya jadi Tal menutupnya dengan gajah PR buat menteri disini adalah menjaga diagonal A5 H8 agar gak kena skak benteng jadi menteri ke B6 menteri hitam sudah aman dan kuda putih masih diserang bukannya memundurkan kudanya dia malah mengembangkan kudanya ke F3 dan kembali mengorbankan kudanya memang Tal beda guys baru disini lembit berani menerimanya dan peon kali kuda di jawab seperti tadi gajah G5 skak dan raja H8 mari kita telah posisi ini dalam skala keaktifan perwira menteri hitam ini adalah perwira yang paling aktif saat ini disusul skala menengah oleh kedua kuda ini walaupun terlihat bebas tapi ruang geraknya terbatas dan skala terburuk ada pada pasangan 2 gajah dan 2 benteng yang masih saja tidur nyenyak di kamarnya padahal raja sedang berada dalam posisi file yang sedang dipantau menteri secara diam-diam kalian bisa menilai sendiri efek pengorbanan kuda tadi oke kita lanjut Mikhail Tal mengamankan rajanya terlebih dahulu dibalas hitam peon C4 peon kali peon terasa menjanjikan ya karena bisa membuka serangan menteri ke arah raja tapi Tal malah memainkan peon ke C4 membuka opsi baru buat menteri dilanjut peon kali peon dan kuda kali peon walaupun kuda ini gak ada yang jaga dan diserang menteri saya yakin kalian semua tahu alasannya lembit peon E5 menyerang kuda 2 kali Tal menyerang balik menteri dengan peon C5 lagi-lagi peon ini gak ada yang jaga guys lembit makan peon dengan kuda menteri yang diserang sudah aman sekarang kuda yang masih diserang tapi Tal malah gajah B5 menyerang menteri dan lagi-lagi gak ada penjagaannya buat kalian yang Kenbun Shokuhaki nya belum terlatih saya sarankan jangan menggunakan tipikal serangan seperti ini kenapa saya bilang begitu begini guys sekilas hanya gajah yang solo attack ke arah menteri dan memakunya pada raja kan tapi jika menteri kali gajah bukan kuda B3 skakster cuy tapi kuda E6 double skak skak mat nah gitu oke lembit melihat ancaman itu dan memakan kuda dengan peon menteri belum dimakan Tal memilih menteri kali peon skak kuda menutup skak baru gajah kali menteri skak dan peon kali gajah mungkin di posisi ini pikiran kita sama ya benteng ke D1 karena mau memakan peon pakai menteri dan biar kuda tetap terpaku benteng pada raja tapi tidak untuk Tal guys dia punya cara lain dia memainkan benteng A ke C1 lembit mencoba mengikut sertakan gajah buat melindungi raja dengan peon E5 sekaligus nyenang menteri ternyata benteng itu adalah persiapan menteri ke C4 dengan tujuan mengobrak ablik pertahanan hitam dengan menterinya ini lembit menutup pandangan menteri dengan gajah ke C5 baru benteng F ke D1 benteng F8 dan peon B4 mengusir gajah gajah kabur ke D4 bukan menteri C7 skak guys tapi benteng kali gajah dan disini lembit unservice all menyerah jika permainan digas saja misal peon kali benteng baru menteri C7 skak langkah paksa raja E7 dan benteng E1 skak raja gak bisa bergerak jadi kuda nutup skak benteng kali kuda skak raja F6 menteri D6 skak raja G5 dan pion H4 skak 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 dan misalkan kita bandingkan posisi pas pengorbanan kuda diterima dengan posisi pas lembit menyerah apa yang kalian lihat ya dua kuda benteng dan gajah ini masih disitu-situ saja benar-benar epic guys permainan Michael Tal kali ini ibarat Charlotte Katakuri yang punya Kenbun Shokuhaki dia bisa merencanakan dengan matang bagaimana kelanjutan kedepannya oke sekian dulu video kali ini banyak orang yang mohon maaf salam king chance terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih